Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama dengan channel Najril Alamanak dimanapun kalian berada Semoga sukses selalu di pembahasan alur cerita kali ini terlihat dimana Bu Diana meminta tolong kepada Lula Ia menginginkan sesuatu baru Lula Lula pun menyetujuinya dan Lula akan membelikannya ke luar Kemudian terlihat juga Prisca sudah sampai di rumah Buana Ia memanyakan kepada Suketit tentang keberadaannya Ratu Ia akan mencari muka dengan membelikan sesuatu untuk Nek Ratu Tapi Suketit sudah tahu maksud tujuan Prisca Ia dengan ceplosnya mengatakan kepada Prisca Bahwa Nek Ratu tidak memakan makanan sembarangan Karena Nek Ratu sudah sepuh Prisca juga menanyakan keberadaan Pasya Dan menanyakan apakah Pasya mencari akan keberadaan dirinya Suketit pun langsung menjawabnya dengan ketuh dan penuh ketidaksukaannya Mengatakan bahwa tak ada satu orang pun keluarga Buana mencari keberadaan Prisca Prisca pun terdiam Ia tak habis cara untuk mencari perhatian dengan muka duanya Ia menghampiri Pasya Akan tetapi Pasya sedang memikirkan Lula Ia menelpon Lula Prisca mendengar semuanya bahwa Pasya lebih mementingkan Lula dan memperhatikannya Dibanding dirinya Ia pun mempunyai rencana Dan benar saja Ia mengikuti Pasya bertemu dengan Lula Ia menghampiri kebersamaan Pasya dan Lula Di saat Pasya sedang memberikan jaketnya untuk diri Lula Akan tetapi Lula masih punya perasaan baik Ia mengembalikan jaket Pasya Dan dengan sigap Pasya mengambilnya dan tidak memberikannya pada Prisca Mungkinkah Pasya akan benar-benar meninggalkan Prisca Dan beralih pada Lula Semoga saja ya Sob Karena Prisca tidak pantas dengan Pasya Ia wanita bermuka dua Dan semoga saja suktif bisa membantu untuk membokar kebusukan isi hati Prisca Oke Sob sampai Jumpa lagi Jangan lupa menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi